Halo guys kembali lagi barengan garasi 77 channel guys apa kabar guys semoga semua sehat-sehat guys ya tidak kurang suatu apapun oke guys ini PPKM udah jalan ya sekarang ya jadi hati-hati bagi yang hunting guys kalau memang tidak mungkin untuk hunting jangan dipaksakan guys karena corona memang bener-bener ada dan real gitu ya dan semakin banyak teman-teman kita yang dulunya kita kenal gitu tiba-tiba denger kabar ya seperti itu ya ada yang kena covid ada yang mungkin ya meninggal gitu jadi hati-hati lah guys ya tetap kesehatan nomor satu kalau mau hunting gak apa-apa tapi jangan sampai hobi jadi menyusahkan kita gitu aja guys ya terutama kesehatan kita lah gitu oke guys kita akan bahas masih Hot Wheels ya dengan Latroka nih guys ya Latroka atau Latrioca I don't know tapi ini sebenarnya castingan lama guys ya tapi keren dan menarik banget gitu guys ya untuk kita review kita akan lihat karena tampunya nih keren banget sih kayaknya guys ya art card itu eh art cards ya itu biasanya tampunya keren-keren dan unik-unik gitu guys oke guys tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dan belum mencet loncengnya tolong pencet subscribe-nya dulu guys pencet loncengnya juga dan kalau suka sama video ini bisa di like juga dan di share ke teman-teman semua oke guys let's check it out yes guys ini dia Latroka dari seri Hot Wheels Art Cars ya guys ya dia sebenarnya castingan udah dari tahun 2001 kalau gak salah guys ya dan sekarang di 2021 ini keluar dengan castingan terbaru ya mungkin istilahnya kayak dimodif gitu guys castingannya ya jadi ada beberapa bahan-bahan yang dulunya besi gitu ya dulunya basenya besi bukan basenya besi sorry bodinya beberapa bagian bodinya adalah besi sekarang berubah jadi plastik yang gue tau tuh dulu ini guys bagian bugnya ini dulunya tuh besi semua guys tapi sekarang nih kalau kita lihat ya sekilas nanti kita coba cek lebih dalam lagi ini kayaknya yang kuning ini adalah plastik bukan besi ya tapi anyway walaupun dirubah kayak gitu ya mungkin karena untuk cutting cost ya sekarang kan agak susah ya memangnya ekonomi ya jadi mungkin Hot Wheels melakukan cutting cost jadi dibikin lah istilahnya castingan yang terbaru modifikasi lah dari yang lama ya supaya bisa sesuai dengan kondisi ekonomi lah istilahnya kayak gitu ya oke guys langsung aja kita bahas dari kartunya ini Hot Wheels ya nomor 146 dari 250 car serinya adalah Hot Wheels Art Cars ya nomor 8 dari 10 mobil dan ini bagian disini gambarnya keren banget guys ya ini pasti eye catching banget karena gold ya warna gold, warna hitam, gold dan warna hitam tuh campurannya kombinasi yang perfect banget guys ya perfect dengan luxury setelahnya dia matching banget dengan luxury kemewahan gitu ya dalam hitam dan gold ini disini juga ada tulisan Hot Wheels Art Cars ya keren ini ada tulisan H nah kalau Hot Wheels Art Cars itu kalau teman-teman yang fokusan ya yang ngumpulin semua nanti dia akan bisa dikumpulin jadi satu ada huruf H, huruf O, huruf T dan lain-lain gitu kalau digabungin jadi Hot Wheels Art Cars gitu urusannya kalau gue pernah liat di Youtubenya Hot Wheels kayak gitu guys jadi kalau bagi teman-teman yang nemuin selalu di Art Cars itu pasti ada tulisan huruf di bagian atasnya gitu ya dan hurufnya itu kalau di jejerin itu ada huruf Hot Wheels dan tulisan Hot Wheels Art Cars nah itu mantep tuh kalau itu oke seperti ini ya bagian depannya belakangnya kayak gini guys ini didesain oleh Phil Realman ya sama yang ngedesainin Nissan Skyline ini guys ya si Phil Realman ini terus di bagian nah ini dia bagian dari General Motors ya si Latroca ini karena dia ngambil testing-nya dari Ford Ford Truck apa gitu gue lupa kayaknya pernah ada di Hot Wheels Fandom dibahas ya General Motors Stratmark used under license jadi license-nya dari GM ya guys ya oke guys langsung aja kita bongkar dan kita lihat lebih dalam detailnya kayak gimana oke guys sudah terbongkar dari garasinya guys ini dia garasinya kita taruh dulu di samping ini dia kart setelah kita bongkar putih mulus bagus ya dan ini kelihatan lebih mantep lagi harus disimpan guys jangan gak disimpan kalau saran gue sih disimpan karena diecast gak cuman melulu tentang diecast tapi kartunya juga sebenarnya adalah bagian dari koleksi harusnya ya ini berat tuh guys berat berat banget ini dari mobil-mobil yang biasa itu berat guys oke kita langsung bahas dari bagian bawah ini dia Latroca GRY35 kita coba lihat apakah disini GRY35 oh GRY35 juga guys oke jadi ini penanda bahwa castingan ini castingan terbaru kalau dilihat disini guys copyright 2020 ya jadi memang dia produksi yang terbaru artinya baru kali ini si Latroca menggunakan mode castingan terbaru ada jadi bagian beberapa bagian yang berubah ya guys ya gue kebetulan gak punya troca yang lama sih jadi kalau misalnya gue punya latroca yang lama gue bisa bandingin ya guys ya karena latroca yang lama tuh udah gak sesuai di kantong guys udah mahal oke guys langsung aja latroca trademark ya disini GM trademark dari General Motors GRY35 made in Malaysia hot wheel P01 copyright 2020 Mattel 1186 MJ1NL ini ada bagian-bagian mesinnya ya guys ya di bagian bawahnya keren ya terus ini plastik ya si kuning gold ini plastik plastiknya juga lumayan agak keras menurut gue ya terus ini bandnya juga band plastik bukan band karet berharapnya band karet tapi dapetnya band plastik oke kita langsung lanjut dari bahas dari wheelnya dulu nih guys ya tuh keren ya jadi ini ada paduan warna goldnya disini ya jadi matching dengan si tamponya antara hitam dan gold dan bentuk peletnya pun juga menunjang kemewahan ya kemewahan mobil ini ya luxury-nya mobil ini jadi keliatan banget gitu oke disini ada tamponya keren banget nih bentuknya kayak apa istilahnya ya grafik-grafik yang apa sih istilahnya ya geometri-geometri gitu loh guys ya mantap ya ini hot wheels art cars ada tulisannya disini ya terus ini juga rapi banget nih si geometri disininya ya bentuk segi 3 atau bentuk segi 5 ya atau segi 6 sorry tuh agak kuat manambil segi 6 ya keren keren heksagon heksagon terus disini ada bagian belakangnya ini ada bagian hot wheels dan ini adalah kayak fender si ininya ya bagian karena memang dia mobil truck ya jadi bodinya emang muncul ya di bagian si ininya ya bagian rodanya sorry guys tadi ada masalah di kamera ya oke guys kita lanjut lagi ya ini kacanya smoky black ya guys ya nih lihat kacanya tuh agak-agak gelap gitu ya tapi ini padat banget loh kepegang guys hehehe jadi ini besi semua nih guys yang hitam-hitam ini besi dan lumayan berat maksudnya padat besinya itu ya mantep nih guys terus warna goldnya juga keren ya tapi ini gak ada spionnya guys sayangnya oke sebelah kiri juga sama guys ini ada tulisan hot wheels disini terus ada geometri segi 4 apa kan jajaran genjang ya ya kayaknya ya terus ini ada hot wheel art cars juga lumayan keren ya jadi grafisnya bagus banget dan rodanya juga keren ya pelaknya ya tuh kalau diputerin tuh matching dengan si warna gold dan hitamnya guys mantap ini mantap dan di samping sini nih guys di bagian cupnya nih ada kayak apa ceklukan ya mungkin enggak tau bagian dari si mesinnya cup mesinnya mungkin ya seperti itu kiri kanan ini juga garis pintunya jelas sandal pintunya juga jelas guys ya kelihatan ini juga ada ceklukan disini di bagian samping sini juga ada kayak apa nih tempat buka bug ya kali ya jadi keren sih ceklukan yang disitu ya mantap ya oke lanjut ke depan guys nah ini dia yang yang kuning ini yang gold ini plastik guys karena dia nyatu dengan base jadi si grill depan ini ini totally plastik semua guys ya bukan besi tuh ya mantap tapi walaupun pakai plastik tetap terlihat mewah ya keren ya nah si hitam ini dia besi ya bodinya dan ini ada lampunya ya nih tidak diwarnain tapi lampunya nonjol guys tuh lihat nonjol dari si bodinya tuh ya tuh kiri kanan juga tuh nonjol jadi cetakan die cash ya cetakan die cash tapi ditambahin lagi besi istilahnya jadi nonjol jadi gak cuman dibolongin apa dibuletin doang tapi dia ditambahin tuh jadi kayak ceklukannya tambah ke depan gitu ya terus di bagian depannya juga nih tuh ada kayak tanda ininya ya si cup mobilnya ada tanda menonjol juga disini which is itu juga cetakan die cash dan jadi lumayan bagus ya memang seperti ini nih apa seperti realnya sih kayaknya guys ya nah terus di bagian cupnya nih gue suka banget grafisnya keren banget guys ya mantep ya keren banget terus lagi keren 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 terus rapi lagi guys tuh tamponya rapi ya rapi tuh gak ada beleberan gitu ya kayak dicetak laser gitu loh guys keren ya terus ini ada kayak ceklukan yang dibawah ini ya yang bagi tengah ini juga nih nonjol ya guys ya liat nonjol ya si besi ini ini juga nih ya cetakan ceklukannya terus wipernya gak keliatan ya gak ada wiper nih terus kayaknya sih warna merah ya interiornya guys ya kayaknya ya karena gak keliatan juga gak terlalu keliatan jadi keliatan disini kayak warna merah atau warna ini apa namanya beige ya putih beige gak keliatan juga guys karena dia warna gelap banget nih si smoky black kacanya ya terus setirnya setir kiri guys keliatan ada setirnya ya keren terus bagian atas nah ini sebelum ke bagian atas ini disini guys disini juga ada nih ya kayak jendol gitu di tengah ya mantap ya jadi memang gak main-main ini guys cicatakan si latroka ini banyak yang suka sebenernya latroka ini ya dari yang awal keluar itu banyak yang demen nih dan dia juga ada super treasure honey juga kalau gak salah guys terus disini ada tulisan huruf H ya karena mungkin dia hot wheel ya dari H nya jadi ini kayak mobil pertama hot wheel dari rangkaian kata hot wheel art cars ya ini juga nih segi apa nih kayak ini kayak gambar kayak kaligrafi kayak arab ya bukan kaligrafi sih kayaknya geometri-geometri arab gitu ya yang gue sering liat di masjid nih kayaknya ada nih kayak gini ya guys ya mantap terus ini juga nih dan ini rapi juga guys si goldnya ini rapi semua guys tuh gak ada beleberan dikit ada sih beleberan dikit ya cuman gak terlalu keliatan guys ya mantap ya keren ya wuhh mantap deh terus ini plastik ya yang warna gold ternyata bener plastik guys jadi kayaknya satu dari si base nya ya mungkin ya tapi yang hitam ini adalah si besi guys adalah besi yang hitam ini guys mantap ya ini besi ini plastik kalau yang dulu kalau gak salah ini semuanya nih besi disini guys ya semuanya tuh satu jadi besi semua dan kayaknya di 2021 dirubah nih karena mungkin mahal ya kalau ini besi semua mungkin mahal karena dia kelasnya kelas basic ya guys ya bukan kelas premium gitu loh sema mobil ini yang ini ya oke di bagian belakang tidak ada tulisan apa-apa di bagian baknya ini mungkin pembukanya tadi yang gue bilang ya guys oke kunci pembukanya yang samping ini 2 nih ya cepukan disini nih ya mungkin perlu ditambahin tulisan apa lagi tuh keren ya kayak Datsun kan 620 di belakangnya ada tulisan Datsun gitu ya itu mungkin akan lebih keren lagi guys dan disini juga nih base gila ya base plastik ya jadi bagian belakangnya lidah belakang atau bumper pijakan untuk naik kesini kebaknya kali guys ya ini juga terbuat dari plastik berwarna gold keren guys ya mantap mantap dan ini ceper loh guys tuh liat ceper banget ya ini ceper dia jadi gak tinggi ini keren banget nih kalau temen-temen saran gue sih guys ya oke kayaknya kesimpulan aja langsung ya guys ya gue udah speechless nih ngeliat keren banget kayak gini ya tapi kesimpulannya menurut gue ini kan latroka udah ada dari tahun 2001 guys ya castingannya dan 2001 sampai sekarang itu mobilnya pasti udah pasti mahal banget gitu kalau mau dilanjutin jadi fokusan ya saran gue untuk tidak jebol dompet kecuali temen-temen yang dana tidak terbatas ya itu gak masalah ya cuman yang kayak kalau dana terbatas saran gue adalah kumpul ini dari 2001 ini guys dari yang sekarang ini ini adalah castingan terbaru ya ya karena bisa dilihat dari tanda kartnya ini ya GRY35 dan ini pun juga GRY35 berarti ini keluaran pertama silat roka versi modified casting ya salah satunya ini yang gue tau nih ini berubah jadi plastik ya bukan besi lagi tapi tetep aja guys tidak melunturkan keindahan dan kecakepan mobil ini menurut gue ditambah lagi dengan tampo yang sedemikian nih keren banget ya tamponya grafisnya keren geometrical ada hexagon hexagon apa octagon nih ya terus ada tanda ini juga apa grafis ini juga keren gitu loh dan rapi rata warnanya juga hitam sama gold gitu ya cuan atau tidak cuan gue gak ngerti gue gak tau ya cuman balik lagi kalau teman-teman suka dan hobi dan pengen jadikan fokusan dan dananya terbatas jadikan lah ini sebagai fokusan pertama untuk menuju fokusan-fokusan lainnya kalau dia keluar versi-versi latroka selanjutnya itu saran gue ya walaupun gue gak tau gue mau fokusin apa enggak tapi gue disini cuman sekedar review aja bantuin teman-teman yang mau jatuhkan pilihan mau fokusan yang mana gitu ya gitu karena hotgirl kalau diikutin fokusannya semua wah pusing tuh karena banyak banget yang keren-keren belum lagi nanti mini GT belum lagi nanti tomica matchbox majorita udah dah habis udah terduit kecuali dana tidak terbatas ya monggo-monggo aja ya guys ya oke guys segitu aja review kita kali ini semoga bisa bantu teman-teman semua ya semoga bisa jadi referensi ini keren banget asli ya keren banget dan ini berat guys asli ini berat walaupun ini plastik ini berat bodinya tuh besinya tuh memang bener-bener dicetak dengan rapi-rapi-rapinya ya bagian lampunya dionjol bagian atasnya ada ceklokan disini jadi semuanya tuh keren banget ya mantap dan ini juga ada bumper sih pelaknya tuh juga nonjol gitu keren dah pokoknya nih oke guys bagi yang belum pencet subscribe tolong pencet subscribe-nya dulu guys pencet loncengnya juga ya dan kalau suka sama video ini bisa di like dan tolong bantu share juga guys ya ke teman-temannya dan sekali lagi ini sekarang lagi PPKM corona masih banyak hati-hati kalau yang hunting saran gue sih jangan hunting dulu ya saran gue cuman kalau teman-teman pengen hunting dan tetap jaga prokes seketat-ketatnya ya pakai masker dua lapis guys ya yang dalam masker medis yang luar masker kain untuk biar aman terus jangan lupa bawa hand sanitizer dan kalau setiap ke Alfamart atau ke Indomart terus cuci tangan guys ya cuci tangan dari depan ini ya di depan Indomart atau Alfamart biasanya ada sabun dan air yang mengalir nah dari situ guys sebelum masuk dan setelah keluar selesai dari Indomartnya pun juga cuci tangan juga sebaiknya guys ya oke guys gitu aja see you on the next video stay safe and peace out selamat menikmati selamat menikmati